Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Seberapa hebat sih Radeon RX 6600 XT itu? VGA Fresh dari AMD ini kita rasa punya harga jauh lebih menarik Potensi kinerja gaming juga bisa lebih positif Penasaran? Pantengin terus video ini Terima kasih telah menonton! Di rilis akhir Juli 2021 VGA terbaru ini bisa ngisi segmen mid-range Dan diklaim bakal ngasih kinerja lebih powerful buat gaming 1080p Harga juga cukup menggoda Dimana RX 6600 XT punya MSRP sekitar 379 dolar Atau kisaran 5,4 jutaan sebelum pajak Cuma kayaknya konsumen masih perlu ngeluarin anggaran lebih besar dibanding MSRP Betul atau tidak? Beberapa penjual udah matok di kisaran 10 jutaan lebih Kayaknya stok masih terbatas Apalagi komponen yang satu ini masih punya harga selangit Terlepas dari itu Ada beberapa poin penting yang bisa ditawarin RX 6600 XT buat konsumen modern Pertama dari desain Dimana pada dasarnya AMD gak ngasih edisi reference Jadi desain sepenuhnya bergantung pada partner resmi Kayak seri Gigabyte Gaming OC yang kami pake Perlu dicatat Kalau RX 6600 XT cuma perlu konektor daya 8 pin aja Ada isyarat konsumsi daya bisa lebih baik RX 6600 XT versi Gaming OC dari Gigabyte Kita rasa punya benefit dari desain yang lebih clean Nilai premiumnya keliatan Materi solid dan triple cooling fan Bisa ngasih suhu jauh lebih adem Port I.O juga lengkap Termasuk display port 1.4 dan port HDMI 2.1 Panjang vega sekitar 28 cm Dan lebar sekitar 11,5 cm Spek inti yang ditawarin RX 6600 XT juga solid Seperti VRAM 8GB GDDR6 Dengan lebar memory bus 128 bit 2048 stream processor Clock speed up to 2589 MHz Memory speed up to 16 Gbps Dan memory bandwidth up to 256 GB per detik Ada juga spek istimewa Seperti Ray Accelerator Sebesar 32 buat Ray Tracing Infinity Cage 32 MB Dan Smart Access Memory Termasuk dukungan PCIe 4.0 Teoritisnya Spek yang ditawarin Tentu bakal overkill game demanding di level 1080p Bahkan kita rasa resolusi 1440p juga masih mampu Apalagi ada fitur ekstra yang bakal boosting FS makin nendang Konsumsi daya juga bisa jadi pertanda bakal lebih irit Apalagi masih jadi bagian dari keluarga arsitektur RDNA 2 7nm Dan punya TDP sebesar 160W By the way, rekomendasi PSU minimum 500W Gimana dengan kinerja? Kita rasa VGA ini punya performa hampir sama dengan RTX 3060 Ti Di sisi lain Kinerja gaming tampaknya nggak terbatas di Full HD aja Namun 1440p rata kanan pun masih mungkin Meskipun tergantung game juga sih Contoh Pada game Dirt 5 EPS rata-rata di resolusi 1080p Ngasilin sekitar 72 Sedikit lebih baik dibanding RTX 3060 Ti Dengan solusi sekitar 5% Meskipun sedikit tertinggal ketika resolusi 1440p berlaku VGA ini juga menghasilin EPS tinggi pada Gauss Recon Breakpoint Dengan EPS rata-rata nyampe 88 Sedikit di atas RTX 3060 Ti Termasuk di resolusi 1440p Horizon Zero Dawn juga bisa jadi patokan Seberapa hebat RX 6600 XT Buat game yang demanding EPS rata-rata nyampe 96 Masih unggul Dibanding RTX 3060 Ti Sedangkan di Red Dead Redemption 2 Kinerja jauh tertinggal Dengan EPS rata-rata cuma sebesar 74 aja Hal yang sama juga berlaku di resolusi 1440p VGA ini juga masih nyaman buat game berat Sekelas Cyberpunk 2077 EPS rata-rata nyampe 61 Sedikit tertinggal di bawah RTX 3060 Ti Namun masih nyaman dengan preset Ultra Nah, Shadow of the Tomb Raider Dapet EPS rata-rata nyampe 118 Jauh tertinggal dibanding RTX 3060 Ti Meskipun resolusi 1440p Gapnya nggak terlalu besar Ray tracing pada VGA ini juga ngedukung Apalagi punya Ray Accelerator sebesar 32 Cuma EPS drop cukup besar Contoh pada Cyberpunk 2077 Yang dukung Ray tracing paling lengkap Ketika Ray Trace medium aktif EPS drop nyampe 50% Dan ketika setting Ray Trace Ultra berlaku Frame rate drop jauh lebih parah Nyampe 19 Fitur ini tentu butuh pengorbanan besar Dan kayaknya VGA ini belum bisa menuhi harapan Ray Trace Lover cukup nyaman Meskipun masih memungkinkan Di sisi lain Terkadang nilai visual saat Ray Tracing aktif atau mati Perbedaannya nggak terlalu signifikan Cuma bisa berbeda ketika teknologi ini udah familiar Gimana dengan konsumsi daya? Tuka atau nggak? Konsumsi daya RX 6600 XT jadi yang terbaik Bayangin aja Saat main game VGA ini cuma ngasilin konsumsi daya rata-rata sebesar 140W aja Padahal kinerja masih powerful Khususnya buat gaming 1080p So, does it worth it? Benefit terbesar Radeon RX 6600 XT Tentu aja kinerja yang lebih powerful Buat gaming 1080p Dengan konsumsi daya paling irit Setidaknya itu jadi poin penting Yang bisa ditawarin AMD buat gamer Yang pengen hemat listrik Dukungan fitur canggih juga berlaku Seperti Smart Access Memory Infinite Cage Ray Tracing DirectX 12 Ultimate Software pendukung seperti Adrenaline juga bakal ngasih banyak kemudahan buat user Nah, harga juga harusnya lebih menggoda Apalagi MSRP sebesar 379 dolar Atau sekitar 5,4 jutaan sebelum pajak Cuma kenyataannya harga masih nyesek dengan nilai selangit Beberapa diantaranya punya nilai di atas 10 jutaan Seandainya harga nggak terlalu tinggi Atau setidaknya mendekati SRP Tentu rekomendasi makin besar Gimana dengan minusnya? Driver kayaknya perlu update lagi Karena terkadang masih ada masalah dengan game lama Meskipun nggak terlalu signifikan Terlepas dari itu semua Dan jika melihat dari harga MSRP Radeon RX 6600 XT tentu bisa jadi upgrade berharga Buat user yang pengen gaming demanding 1080p rata kanan Jadi, itu dia ulasan singkat tentang Radeon RX 6600 XT Nggak semua sih kita ungkap Cuma yang pasti Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe jika kalian suka